Kita beralih ke Pilkada Jakarta, Saudara Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyusuri Sungai Ciliwung di kawasan Padepokan Ciliwung, Condet, Kramatjati, Jakarta Timur. RK berencana membenahi Sungai Ciliwung dengan melibatkan banyak pihak. RK melakukan susur sungai bersama dengan politisi PKS, Mardhani Alisera. Dari perahu karet, Ridwan Kamil sempat menyapa warga yang berada di pinggir Sungai Ciliwung. Ridwan Kamil mengaku akan melakukan pembenahan Sungai Ciliwung untuk bisa menghidupkan pariwisata, transportasi, serta juga bisa mendorong penghijauan di Jakarta. Masalahnya buat tentang kawasan Condet yang terkepung oleh pembangunan yang tidak ada bedanya dengan kawasan lain, karena peraturannya sudah ada terkait kawasan cakar budaya, Condet. Saya akan realistis, tapi juga idealis insya Allah kalau takdirnya ada. Surahatan tadi direspon. Kalau sungai pernah punya pengalaman membuat Satgas Citarung ya, dengan konsep pentahelix. Jadi konsep pentahelix akan dikembalikan, dihadirkan. Jadi ada pemerintah, TNI Polri, Kejaksaan. Sementara itu pasangan calon gubernur Jakarta nomor uru tiga Pramono dan Rano Karno hari ini menyambangi kediaman ketua umum Forum Betawi Rempuk, Lutfi Hakim. Pram dan Rano mendandatangani kesepakatan soal pemenuhan aspirasi masyarakat Betawi jika nantinya mereka terpilih menjadi gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta. Aspirasi tersebut antara lain adalah soal keberadaan lembaga masyarakat adat Betawi dan kemajuan kebudayaan Betawi. Dengan undang-undang nomor dua tahun 2024 bahwa Jakarta itu bukan sebagai ibu kota negara maka dengan demikian kebudayaan yang utama dalam hal ini memang Jakarta apapun kebudayaan utamanya adalah kebudayaan Betawi. Sehingga kalau permintaan Pak Kiai untuk bisa melestarikan budaya Betawi menjadi budaya utama dan kemudian juga adat istiadatnya menjadi simbol dari Jakarta menurut saya memang sekarang itu sudah dilakukan tapi masih malu-malu. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor uru dua Kunwardana menghadiri diskusi bersama Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Aptiknas di kawasan Krukut, Jakarta Barat pada kami siang. Di depan peserta diskusi, Kun bersama Dharma Pongrekun akan berkolaborasi dengan operator untuk menyediakan jasa internet bagi 2,8 juta warga jika terpilih di Pilkada Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Internet gratis itu dari semua kalangan yang kita berikan secara gratis. Tapi mungkin ada kalangan menengah, kalangan atas yang pengen lebih dari itu. Mereka menginginkan 1 Gbps ya silahkan gitu ya. Tetapi kita ingin menjamin bahwa semua warga Jakarta ini bisa menikmati koneksi internet minimal di 100 Mbps. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.